Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada Oke berjumpa lagi di channel saya Erdik Tutorial Oke kali ini saya akan kasih tips untuk pemasangan loller ya di motor Vario Sebenarnya pemasangan loller itu berlaku di semua motor ya untuk trik dan cara pasang lollernya Oke langsung saja ke tutorialnya Oke disini saya ada dua buah loller ya yang ini tipe originalnya dan ini saya akan menggantinya dengan ukuran berapa ya ukuran berapa ini ya satu set for Vario kfp928 kode berapalah ini saya enggak tahu ukurannya ya oke oke disini ya kita belajar dari loller original dulu secara sistem atau secara kinerja daripada rumah loller otomatis lolleran megarnya enggak lurus ya roller megarnya itu enggak lurus otomatis roller itu megarnya ke samping dalam arti megarnya itu seperti ini jadi larinya itu kesana bukan lurus enggak ya nah sedangkan untuk kinerja daripada loller nya disini ada sisi atom ya atau bahan plastiknya itu lebih tebel nah disini dan disini tuh tipis nah untuk membuat rumah roller lumayan awet atau lumayan ditahan lama itu tergantung pemasangan loller nya nah sedangkan kalau pemasangan loller salah otomatis si aluminium ini akan cepat gores ya Nah untuk pemasangan loller seperti ini ya untuk sisi atomnya untuk sisi atom itu di sebelah sini nah otomatiskan yang menyentuh daripada aluminium nya kan eh si atomnya jadinya si aluminium itu aman nah kurang lebih seperti itu untuk bosnya untuk bos ini masih oke kayaknya jadi enggak kita apa enggak kita ganti ya untuk bosnya masih adem enggak oplak ya Nah ini roller kita ganti untuk racing nya untuk kalau roller racing atau roller tipe yang ringan itu kanan kiri ada atomnya semua nah kalau tipsnya saja kalau buat roller itu pemasangannya seperti tadi kurang lebih ya untuk keenamnya semua hadapannya itu sama seperti ini ya Nah sisi atom itu disini Hai seperti ini ya Nah untuk keenamnya sini semua oke nah Nah untuk tipe roller racing atau roller yang ringan-ringan seperti ini bebas masangnya karena sisi kanan kiri itu ada atomnya semua jadi tinggal dipasang aja ya kalau tipe rancing itu mudah nah kurang lebih seperti ini untuk pemasang lollernya ya tinggal kita cover nya untuk cover bosnya lo kita pennya nah tinggal kita pasang dan usahakan kalau motor tidak beternaga itu bisa dicek bagian downloadernya sini kalau downloadernya udah jenong itu motor atasnya itu kurang tapi disini itu masih oke cara ngeceknya mudah banget bro nah nah obengnya pokoknya ngeceknya emang bisa menggunakan dialton atau barang yang lurus lainnya ya bisa ditaruh disini seperti ini tadi kan kelihatan lurusnya apa enggak oke tinggal kita pasang saja ini kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangan roller semoga bisa dimengerti untuk semua motor ya entah itu vario Mio Spin M3 dan lain sebagainya ya kurang lebih pemasangannya seperti itu nah kita akan pasang untuk tata tanahnya seperti ini bro tinggal dipasang aja usahakan jangan sampai rogol ya atau udar gitu lalu tinggal fanbell nya atau tali kipasnya disini enggak ada ringnya langsung kita masukkan iyalah macet cepet nah terus ini gigi selahnya ya gigi selah daripada sekundernya lalu ring tinggal kita kencangkan jangan lupa kalau waktu pengencangan ini digoyang-goyang dulu ya udah ngancing apa belum di giginya ya karena ini giginya tipe gigi halus jadinya kalau bergeser sedikit itu akan membuat si as itu londot gitu oke untuk pengencangkannya bisa menggunakan ini ya atau gear kecil lainnya bisa digajalkan disini lalu diputer nah ya otomatiskan nahan tinggal kita kencangan saja oke kurang lebih seperti itu untuk pemasangannya dan saya kasih juga untuk selahan kalau teman-teman teman-teman menjumpai selahan motor metik mengejalkan reang buah meletak terpenuh dua Oke kalau teman-teman menjumpai selahan metik atau almetik ya kalau sudah diselah itu tidak naik ke atas bisa juga teman-teman membersihkan di area sini ya ini kan bisa dilepas untuk kirinya ini dan biasanya di pernya ini cover penahan supaya pernya naik itu terdapat debu-debu jadinya serit gitu jadinya tidak naik Nah teman-teman bisa melepasnya bisa membersihkan atau dicuci lalu dikasih olivet kembali bisa ya mudah banget untuk perawatan sebuah kickstarter daripada motor ya Oke tinggal kita pasang saja untuk ganti roller sebenarnya untuk menaikkan performa juga dan tenaga ya daripada motor tersebut Oke semoga bermanfaat ya untuk cara memasang roller di motor vario otomatik yang lain semoga jadi mengerti bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati